Kisaran tahun 97-98 itu memang hancur, bahkan di lahan-lahan yang kering ya seperti menggunungan begini, bukit-bukit ini, hancur semua. Nah setelah yang di darat habis mereka merambah ke mangrok, karena mangrok juga bagus, kayu kayu mangrok juga bagus. Pak Sob Toyo dan ditambah dengan sebagian lagi Pak Tony itu sudah termasuk sadar mereka sudah mulai menanam mangrok. Tahun 2012 itu baru Pak Sob Toyo dan membuat-membuat satu kelompok dan dikogokkan oleh dina dari Dinas Kelautan dan Meringkanan ya, namanya POK Maswas itu kelompok masyarakat pengawas, tujuannya untuk pengawasan sepadan pantai, mangrok, dan termungkaran. Keputuk kami sudah mulai ada wisatanya di situ, nah kami sudah mulai membentuk yayasan yang namanya bakti alam itu untuk pengawasan setelah bakti alam kami mengembangkan lagi yang khusus untuk wisatanya ya CMC Tiga Warna itu. Adanya CMC Tiga Warna sendiri itu gagasan dari Mbak Lia. Untuk tujuan CMC sendiri itu untuk membuka wawasan masyarakat bahwa di Senang Biru ini ada potensi yang luar biasa. Itu yang kedua untuk mengenalkan kepada orang-orang luar ekologi, sosial sama ekonomi itu bagaimana menyelaraskan. Dan selama ini masyarakat buang sampah masih sembarangan. Pantai-pantai, lingkungan sekitar itu kan sampah masih menumpuk di mana-mana. Jadi kita mengedukasi bagaimana kita bertanggung jawab pada sampah. Karena saat masuk ke CMC sendiri wajib di cek. Di cek terlebih dahulu, saat pulangnya pun jumlah sampahnya rusak. Setelah di tahun 2013 itu saya sediajak sama Pak Sabar itu untuk menanam kerumbu karang. Setelah itu ya saya gabung di Pemala School ini. Akhirnya saya mempunyai rasa sayang sama kerumbu karang. Lalu saya injak-injak, saya gongkel. Saya buat ya sanagorium, saya jual, saya matikan. Tapi sekarang ada patah sedikit saja, sayang. Itu kita menurunkan untuk rumah ikan dan juga partisi yang sekarang ini ditempatkan di tiga warna. Itu ikan sama kerumbu karangnya juga mulai tumbuh kembali. Jelung kalau tidak ada penggaraan seperti Pak Sabtoyo, ya kemungkinan saat ini pun masih tetap seperti dulu. Masih dari lahan-lahan pertanian. Bukit-bukit yang gundul ini masih tetap seperti itu. Mungkin tidak ada yang menjawab. Masih tutup wajah gundul. Jangan lupa untuk mencipta kembali kepada saya yang oke. Sampai jumpa, sampai jumpa, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.